Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam, damai, sejahtera untuk Anda semua. Allah itu begitu dekat seperti dekatnya seorang ayah. Allah itu menghajar namun ia juga yang menyembuhkan. Ia mengajar kita supaya dengan demikian ia kita mengasihi dia. Allah mengajar tetapi ia juga yang menyembuhkan. Apa yang baru saya ungkapkan tadi merupakan kekayaan iman yang bisa kita peroleh dari bacaan pertama dan injil dalam Misa hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Yiremiah bab 30 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 12 sampai 15 dan ayat 18 sampai dengan 22. Bagian pertama Yiremiah mewartakan sabda Allah demikian. Beginilah sabda Tuhan ala Israel. Tulislah segala perkataan yang telah kusabdakan kepadamu dalam sebuah kitab. Beginilah sabda Tuhan tentang Israel. Penyakitmu sangat parah. Lukamu tak tersembuhkan. Tiada orang yang membela hakmu. Tiada obat untuk bisulmu. Tiada kesembuhan lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan bukulan musuh. Inilah Allah yang mengajar. Tetapi Allah juga yang menyembuhkan. Maka kemudian dalam ayat 18 sampai 22. Tampilah Allah yang menyembuhkan. Dan beginilah sabda Tuhan selanjutnya kata Yiremiah. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yaakub. Dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya. Dan purinya akan berdiri di tempat yang asli. Dan selanjutnya Yiremiah juga berkata. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Allah yang mengajar. Dialah juga yang menyembuhkan. Ia sangat dekat dengan umatnya. Ia seperti seorang bapak yang membimbing anaknya. Siapakah yang berani mempertaruhkan nyawa untuk mendekat kepadaku. Yusuf adalah suksesi kehadiran Allah yang menghajar, yang menyembuhkan. Maka kata-kata Yusuf kadang-kadang memang begitu keras. Tetapi kata-kata Yusuf juga begitu lembut. Dalam Injil hari ini, Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Terjadi peristiwa para murid yang melakukan perjalanan di tengah Danau Galilea. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tetapi Yusuf tidak ikut di dalamnya karena Yusuf sedang berdoa. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yusuf kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia, mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yusuf segera menyapa mereka katanya, Tenanglah, aku ini jangan takut. Ia mau menunjukkan suksesi Allah yang begitu dekat. Lalu Petrus berseru, Tuhan jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Maka kata Yusuf, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yusuf. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kemudian, dengan segera, Yusuf mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus dan berkata, Orang kurang percaya mengapa engkau bimbang. Kelihatannya memang Yusuf tidak bersama para murid, di dalam perahu, tetapi sebetulnya ia dekat. Ia menolong, ia yang mengangkat tangan Petrus dari ketakutan. Dan dalam peristiwa ini, kita semakin menjadi mengerti, dan semakin menjadi yakin, bahwa dalam diri Yusuf ada sukseksi, kehadiran, dan kuasa Allah yang begitu dekat. Ia selalu menuntun tangan umatnya, dengan cara yang keras, ataupun dengan cara yang lembut. Ia adalah Bapak kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin.